buku nikah, itu kemudian STNK, ya STNK mobil STNK motor, sampai kier mobil, kier kendaraan katanya juga, itu hasil ide dari seorang habib yang bernama Habib Usman entah nanti apa lagi, ya mungkin BPKB, ya mungkin apa lagi, KTP elektronik kemudian sentifikat tanah hasil usulan dari para Habib Baalawi, atau mungkin saja nanti teman-teman ya, sendok, garpu, gelas, cangkir, ya piring semua akan diklaim itu hasil ide dari Habib Baalawi siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah siapa KUA, ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Usman, oh Habib Usman yang pertama kali mencetuskan antung tau kalau gak salah, STNK mobil itu Habib Usman musulin mobil dibikin surat-surat saya pernah dengar teman-teman ya kemerdekaan Indonesia katanya, lambang negara burung Garuda kemudian bendera merah putih ya, kemudian pahlawan-pahlawan seperti Imam Bonjol juga diklaim adalah seorang Habib bendera merah putih katanya usulan dibuat oleh para Habib sampai lambang Garuda bahkan teman-teman yang paling parah menurut saya adalah ketika dia mengklaim bahwa Indonesia ini adalah milik Awliya Tarif oh ya, sampai yang lebih parah ini dan yang lebih parah lagi Rasulullah katanya juga dikatakan sebagai orang nyaman ya, mengklaim bahwa Rasulullah adalah orang nyaman ini kan sejarah-sejarah teman-teman yang sudah umumnya diketahui bahkan di pendidikan-pendidikan umum yang bukan produk santren juga gak tahu ya, sejarah tentang pahlawan kok Imam Bonjol diklaim sebagai Habib Sihabuddin ini dari mana teman-teman ini gak ngerti saya teman-teman ya ya, alur keilmuan dari Habib-Habib ini bagaimana sih sumbernya kok seperti ini gitu loh model-model ceramahnya nah, di video kali ini teman-teman ya ini videonya seorang Habib mengatakan bahwa buku nikah itu, kemudian STNK ya, STNK mobil STNK motor sampai kier mobil kier kendaraan katanya juga itu hasil ide dari seorang Habib yang bernama Habib Usman sampai STNK pun diklaim teman-teman subhanallah entah nanti apa lagi ya, mungkin BPKB ya, mungkin apa lagi KTP elektronik kemudian sertifikat tanah hasil usulan dari para Habib Baalawi atau mungkin saja nanti teman-teman ya sendok, garpu, gelas cangkir ya piring semua akan diklaim itu hasil ide ya, dari Habib Baalawi coba, kita simak dulu videonya siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah siapa KUA ente kalau nikah itu punya buku nikah itu Habib Usman oh, Habib Usman yang pertama kali mencetuskan jadi orang tertipu segala macam segala macam ya, walaupun itu nggak wajib secara agama ya, zaman Rasul nggak wajib yang penting saksi dua orang tapi ngeliat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditertibkan dan lain sebagainya itu Habib Usman yang sampai sekarang jutaan orang maka itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Habib Usman itu pengaruhnya antum tahu kalau nggak salah STNK mobil itu Habib Usman yang musul mobil dibikin surat-surat kir mobil itu Habib Usman yang musul mobil bak bikir itu itu Habib Usman yang musul dan masih banyak lagi kenapa nggak sekalian BPKB atau surat-surat yang lain yang diklaim sebagai idenya dari Habib Balawi nanti jangan-jangan semua ini teman-teman barang-barang ini yang ada di sekitar kita ini juga diklaim sebagai idenya dari Habib Balawi nanti bisa-bisa semen kemudian apalagi ide pembuatan ganteng semua bisa diklaim oleh mereka ini bayangkan hal-hal receh saja seperti BPKB ini sudah mulai ini sudah mulai merembet ini kalau kemerdekaan saja kemudian lambang negara bahkan sampai Rasulullah saja berani dia klaim-klaim teman-teman apalagi hal-hal yang remeh-teneh subhanallah coba kita simak ini ada salah satu komentar dari Pak Mahfud MD teman-teman ini juga ternyata menjadi isu nasional ya Habib Balawi ini sampai sudah muncul ya komentar-komentar dari para pejabat ada juga kemarin kalau tidak salah Bu Irma yang dari anggota DPR juga ikut mengomentari mencuatnya isu-isu Balawi terutama dari klaim-klaim mereka ya pengkaburan tentang sejarah yang sebenarnya sudah valid sudah diketahui oleh masyarakat umum teman-teman coba kita simak video dari Pak Mahfud MD Imam Bonjol coba Imam Bonjol itu Habib Sahabuddin itu dari mana Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu Imam Bonjol juga diklaim katanya Habib si Habib ini dari mana dari mana ini semua pahlawan pahlawan ini pahlawan itu diklaim sebagai Habib biar apa sih ya biar apa maksudnya agar bisa dikatakan bahwa para Habib-Habib ini ya ada andil besar terhadap negara ini terhadap kemerdekaan mudah lah gak usah ngarang-ngarang yang penting kalian ceramah ya tunjukkan ceramah yang baik yang ada isinya yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah ya sudah ya kalian itu dai ya maka yang kalian sampaikan adalah ilmu agama jangan loncat sana loncat sini sampai sejarah pun diklaim begini-begini yang milik kalian sampai pahlawan ini pahlawan itu adalah Habib nah ilah coba kita lanjut lagi lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang demam-mahmu gadam itu bisa membentak malaikat mongkar dan nakir karena menyiksa orang disebelahnya orang banyak dosa dikuburkan disebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mongkar nakir keluar kakek saya panggil pergi itu kan hurufat Habib-Habib ini mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong Habib benar lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur seakan-akan ini karena Habib disitu saya tersinggung rasa cinta tanah air saya kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan itu ya nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini padahal tidak jelas siapanya orang bersyarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir sampai ternyata bukan hanya Pak Mahfud ini mengomentari apa yang biasa diklaim oleh para Ba'alawi ternyata hurufat-hurufan yang disampaikan oleh para had-had-had ini juga ternyata sudah sampai di telinganya Pak Mahfud NB salah satunya ini yang pernah diceritakan oleh Bahar Smith teman-teman katanya ada orang yang fajir yang banyak dosa meninggal dunia seorang anak muda yang dikuburkan di sebelahannya kuburan Al-Fakihil Muqaddam kemudian katanya ini sumbernya dari mana ini kan perkara goib yang terjadi di dalam kubur kita yakin ini adalah cerita dusta teman-teman kemudian kata Bahar Smith yang menceritakan kisah ini tiba-tiba katanya orang fajir ini disiksa oleh Mungkian Naki di dalam kuburannya dan terdengar katanya surat teriakan orang yang disiksa tersebut oleh Al-Fakihil Muqaddam yang berada di dalam kuburannya kemudian Al-Fakihil Muqaddam keluar dari kuburannya masuk ke dalam kuburannya orang fajir ini kemudian mengatakan kepada Mungkar Wanakir Wahai Mungkar Wanakir jangan aku siksa orang ini karena sesungguhnya teriakan orang yang kamu siksa ini membuat aku menjadi terganggu karena aku sedang membaca Al-Quran sedang berdikir di dalam kuburanku ini diceritakan oleh Bahar Smith teman-teman mungkin yang ini maksud dari Pak Mahmud MD coba kita simak videonya orang fasik ada satu orang fajir ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dikubur di dekat kuburnya para awliya singkat cerita ini orang fasik maka datang Mungkar Nakir disiksa itu orang diazab itu orang dicambuk itu orang ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur tiba-tiba Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi beliau bangun dari kuburnya masuk ke kuburnya itu orang roh yang Mungkar Wanakir kata Fakihil Muqaddam pergi wahai Mungkar Nakir jangan kamu siksa ini orang jangan kamu azab dia kamu azab dia kamu cambuk dia teriakan dia ceritan dia mengganggu fikirku kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat bagaimana kalau semasa hidup kita kita dekat dengan orang-orang soleh ini sumber ceritanya dari mana kok kejadian di alam kubur bisa tersebar ceritanya ini sumbernya dari mana teman-teman kecuali Rasulullah yang menceritakan misalkan tentang perkara itu sumbernya dari wahyu nah ini Kok Bahar Semit ini mengutip perkataan siapa ulama siapa yang menceritakan pernah terjadi di kuburannya Al-Fakih Muqaddam Al-Fakih Muqaddam keluar dari kuburannya kemudian membentak mengusir malaikat mengkarnakir karena menyiksa orang yang berada di sebelahnya ini sumbernya seperti apa ini kan perkara kejadian kejadian yang berada di alam kubur ini ternyata sudah sampai di telinganya Pak Mahfud MD teman-teman subhanallah ternyata ini sudah menjadi isu nasional bukan hanya dari kalangan kita teman-teman yang penikmat Youtube yang saya katakan seperti itu penikmat media sosial tapi ini sudah menyebar sampai dengan para pejabat dan ikutnya mengomentari ini artinya teman-teman kalau tidak ada tindakan entah dari pihak siapalah yang punya otoritas misalkan dari MUI atau mungkin Departemen Agama teman-teman untuk memberikan standarisasi kepada orang-orang ini terutama yang menyebarkan cerita-cerita palsu apalagi yang doyan-doyan mengklaim ya bakalan sulit untuk dihentikan teman-teman sampai Pak Mahfud tadi mengomentari juga tentang makam-makam yang dikeramatkan padahal sebenarnya itu terkadang ya bukan makam ataupun makam mungkin makam orang biasa tapi diklaim sebagai makamnya para Habib Baalawi ya kemudian ya diperintahkanlah oleh para Habib ya Zerohi makam Habib ini makam Habib ini ya keramat nah disitulah terjadi beskis makam teman-teman ya ya kalau sudah namanya diklaim makam keramat pasti disitu dibuatkan penjagaan teman-teman ya dibuatkan penjagaan dan orang-orang yang lemah iman teman-teman yang percaya adanya makam keramat ya pasti berbondong-bondong teman-teman kadang satu bis dua bis itu butuh biaya belum lagi nanti pasti dibuatkan ya ya tempat jaga untuk pintu masuknya bayar kartis misalkan atau parkir ini kan semua menjadi lahan bisnis teman-teman ya ini fenomena yang terjadi dan ini real teman-teman terjadi di masyarakat kita ya kita serahkan sekarang bagi pihak-pihak yang memiliki otoritasnya bagaimana solusinya ini ini sudah merebak isu ini teman-teman ini bukan hanya isu nasab saja teman-teman tapi yang perlu diteliti adalah ya keilmuan orang-orang ini kok ketika menyampaikan ceramah apalagi kalau sudah berbicara masalah karamah ya junjungan-junjungan mereka ini sangat-sangat cenderung berlebihan bahkan merendahkan para nabi para rasul teman-teman sampai ada yang mengaku bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari ini kan merendahkan rasulullah sampai ada habib yang diizinkan katanya masuk ke dalam surga para sahabat nabi saja yang dijamin masuk surga teman-teman ya abu bakar umar usman fil jannah kata rasulullah dan para sahabat yang lain belum pernah kok masuk dalam surga tapi mereka dijamin lah ini kita bukan siapa-siapa kok tiba-tiba karena karamah teman-teman diizinkan masuk dalam surga karamah itu bukan seperti itu ini karamah yang dikarang-karang teman-teman bagaimana mungkin karamah memustinji apapun bisa melewati mujizat rasulullah yang mi'araj seumur hidup saja hanya satu kali itu beliau mengambil perintah solat lima waktu kemudian bagaimana dengan derajat para sahabat nabi hidup satu zaman dengan rasulullah tiba-tiba dilampaui derajatnya oleh habib-habib ini masuk ke dalam surga katanya sedangkan para sahabat nabi yang dijamin surga saja sebelum pernah menginjakkan kakinya di surga namun mereka sudah dikabarkan ketika mereka masih hidup kalian dijamin surga oleh Allah mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini semoga ini menjadi manfaat baik kita insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya baratollah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati